Nah, ternyata masih besar Kita akan cari dulu aginya yang soak Nah, disini ada kumpulan aki-aki rusak Ini kita periksa dulu Ini kita tes satu-satu Nah, ini masih ada Ini masih ada juga Ini juga masih ada Nah, kemarin ada yang permintaan aki basah Cara memperbaikinya Nah, ini kita tes Tidak ada arusnya Jadi ini mati Kita akan perbaiki aki basah Kita tes dulu Nah Ada arusnya tapi kecil sekali Kalau ini masih kuat nyala Ini juga masih kuat Mati total Nah, ini juga mau habis ini Berarti ini juga mati total Kita coba pakai sterek Kita tes dulu Ini akan coba kita sterek Bisa atau tidak Kita sambung dulu Merah ke plus Yang hitam ke amin Coba apakah benar-benar rusak Jadi ini kita sedang Tidak buat panik Sudut mati dengan nyari Ini itu Itu Kalau ada risonnya Ini Orang Dihul Orang Orang Ini kalau dilihat dari Apa Fisiknya masih bagus Tapi aki ini mati Nah disini ada tulisan Bet Bet disini berarti Kondisi aki sudah jelek Tidak dapat menyimpan listrik Disini aki harus ganti Ya kalau ini menunjukkan tulisan Bet Jadi disini aki harus ganti Tetapi ini tidak Saya ganti Ini akan Coba saya perbaiki dengan cara Jemper Yaitu dengan guna Kita gunakan Jadi disini kita siapkan Aki yang masih bisa Atau normal Saya pakai aki ini Ini akan kita Jemperkan ke aki yang rusak Disini Caranya seperti ini Jadi yang kita cas itu Yang ini Ini kita lepas dulu Ini kita pasangkan disini Kaki yang masih normal Jemperkan ke aki ini Jemperkan ke aki ini Jemperkan ke aki ini Lihat dia Lihat dia Kalau aki masih normal Bisa ngisi dia Lalu kita tambahkan kabel Untuk menjempernya Nah caranya seperti ini Kita gunakan cara Kita gunakan cara Jemper Jadi ini yang masa Kita jemperkan ke masa Sini Yang plus Stop plus Ya jadi caranya Jemper seperti ini Jadi ini aki normal Kita seterek Setelah seterek Berjalan Lalu kita jemperkan Dari masa ke masa Aki yang tidak normal Atau aki yang soat Dari plus ke plus Ini ketip-ketip ini Kameranya Kamera B nya ini Jadi kelihatan ketip Aslinya tidak Lalu kita tunggu Sampai beberapa Menit atau jam Sampai ini Sedikit terisi Nanti kita lepas Kita seterek sendiri Ya ini sudah kelihatan Untuk indikatornya Dari Ini Nah Dari seribu Ini dari seratus Dia menurun Artinya dia Tersedat Mengisi Ke aki basah Tinggal kita tunggu saja Sekitar Setengah jam Atau satu jam Nanti Ini kita lepas Ini kita seterek sendiri Tanpa Menggunakan Bantuan aki Yang masih normal Ya ini Sudah Sekitar 15 menit Dan ini tadi Turun sampai 93 Dan ini Sudah mulai Naik lagi Berarti Setelah Ini Tersedot Aki kering Tersedot ke aki basah Lalu Sudah Terisi Kembali Jadi Dari 93 Naik Ke 94 Ini Sekitar 15 menit Ini Langsung saja Kita Lepas Kita Coba Kita Seterek Mandiri Jadi Tanpa Pakai Aki Kering Kita Lepas Dulu Masuk Dua Eh Ini Langsung Tak Jajah Seterek Langsung Coba Kita Tes Sedromnya Sudah Masuk Sekarang Coba Kita Seterek Apakah Masih Bad Atau Sudah Bisa Terima Sehingga Kita Tunggu Sampai Penuh Harusnya Ya Ternyata Berhasil Dia Sudah Bisa Dicas Kembali Jadi Sudah Tidak Bad Lagi Jadi Ini Tinggal Menunggu Penuh Saja Ini Penuhnya Sekitar 99 Atau 100 Disini Jadi Nanti Kalau Penuh Menunjukkan 99 Atau 100 Kalau Tidak Begitu Ada Tulisan Good Kalau Bagus Nanti Kalau Bagus Nanti Good Atau Full Kalau Tadi Bad Seperti Ini Lalu Ini Sudah Bisa Dicas Tinggal Kita Tunggu Menunggu Penuhnya Ini Sementara Cukup Sampai Disini Kalau Sempat Nanti Video Akhir Saya Tambahkan Kalau Tidak Cukup Disini Karena Disini Aki Sudah Pasti Bisa Karena Gelembung Sudah Keluar Banyak Ini Artinya Aki Sudah Normal Dan Sudah Bisa Dicas Juga Tinggal Menunggu Penuhnya Saja Ya Ini Sementara Kita Coba Segini Dulu Kita Maka Kita Coba Untuk Nyalanya Nah Sudah Terang Kalau Dikonsletkan Kita Coba Nah Sudah Besar Jadi Cukup Sampai Disini Dulu Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ini Ini Kita Star Sampai Penuh Tapi Maaf Tidak Saya Masukkan Videonya Karena Waktu Lama Ya Ini Sudah Saya Test Atas Star Sampai Penuh Disini Sudah Menunjukkan Full Kalau Full Berarti Disini 99% Adalah Bagus Ini Full Dan Ini Kita Lihat Lembungnya Sudah Banyak Jadi Ini Akan Kita Lepas Karena Sudah Berhasil Ya Ini Akinya Sudah Saya Lepas Kita Cek Untuk Polometernya Sudah Menunjukkan 12 Lebih Kita Tes Pake Lampu Sudah Sangat Terang Kita Coba Untuk Arusnya Sudah Sangat Besar Al-Anjir Ini Akan Saya Tunggu Sampai Beberapa Hari Apakah Masih Kuat Nyimpan Atau Tidak Ya ini akinya sudah saya biarkan beberapa hari Dan disini masih banyak gelombongnya Dan untuk arusnya kita coba kasih lagi Nah ternyata masih besar Jadi akinya sudah bisa menyimpan setrum Ya terima kasih semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh